Berkat kerjasama yang baik antara TNI dengan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung tahap 2 tahun 2023, Kodim 07-10 Pekalongan di Kelurahan Gamert Kecamatan Pekalongan Timur menjelang penutupan progresnya sudah mencapai 100%. Berkat kerjasama yang baik antara TNI dengan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung tahap 2 tahun 2023, Kodim 07-10 Pekalongan di Kelurahan Gamert Kecamatan Pekalongan Timur menjelang penutupan progresnya sudah mencapai 100%. Hal itu diungkapkan dan ramil 2 Pekalongan Timur Kapten Infantri Abdul Muttalib diselah-selah tinjauannya dalam persiapan penutupan besok yang akan resmi ditutup oleh Kasdi Mayor Arhanud Ahmad Thohir. Kapten Infantri Muttalib memberikan apresiasi kepada masyarakat, khususnya para pemimpin tingkat RT sampai dengan Kelurahan yang sudah bisa bekerja sama dengan baik. Sehingga walaupun kegiatan TMMD ini di daerah perkotaan, akan tetapi antusias warga cukup baik dalam ikut nyengkuyung bergotong royong bersama TNI. Seperti diketahui bahwa sasaran dalam program TMMD kali ini berupa pekerjaan jalan beton yang dibagi menjadi 4 segmen, yaitu segmen 1, volume panjang 43,5 m, lebar 4 m dan tinggi 0,3 m, segmen 2, volume panjang 42 m, lebar 4,3 m dan tinggi 0,2 m, segmen 3, volume panjang 50 m, lebar 3,3 m dan tinggi 0,2 m, dan segmen 4, volume panjang 69,5 m, lebar 3 m dan tinggi 0,2 m. Seluruh sasaran fisik dan non-fisik berupa sosialisasi setelah dilakukan dengan capaian 100% oleh Satgas TMMD Kodim 0710 Pekalongan bersama masyarakat.